Pemirsa Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang menggelar tindakan karantina berupa pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan dan organisme pengganggu di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah masuknya penyakit atau virus yang bersumber dari hewan maupun tanaman. Komoditi yang dimusnahkan dalam pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan dan organisme pengganggu oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang meliputi komoditi hewani dan komoditi tumbuhan yang terdiri dari daging ayam, daging babi, telur ayam, dan produk olahan yang berjumlah 104,31 kg. Sedangkan komoditi tumbuhan terdiri dari buah-buahan sebesar 299,96 kg, sayuran 31 kg, rempah-rempah 7,7 kg, bawang 20 kg, bibit buah 15 batang, dan bunga 114 batang. Semua komoditi rata-rata berasal dari Singapura dan Malaysia. Hasil tangkapan ini dihitung dari Oktober tahun 2018 hingga Januari 2019. Pemusnahan komoditi ini dikarenakan tidak memenuhi persyaratan karantina dalam hal membawa barang bawaan dari luar negara. Ketentuan ini sesuai dengan Perundang-Undangan No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan dan Peraturan No. 14 Tahun 2000 tentang karantina tumbuhan. Ada pun persyaratan yang tidak dipenuhi adalah tidak ada sertifikat kesehatan dari negara asal bawaan, tidak melalui tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan, serta tidak dilaporkan dan diserahkan ke petugas yang bertugas untuk dilakukan tindakan karantina. Ini adalah hasil penahanan dari teman-teman di seluruh wilayah kerja Tanjung Pinang, karantina pertanian Tanjung Pinang, baik itu di Bandara, Pelabuhan Seri Bintang Kura, Pelabuhan Tanjung Buban, Pelabuhan Pijang, dan Pelantar 2. Di maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah kita dalam rangka upaya pencegahan masuk dan keluar, serta tercebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pelabuhan karantina yang bisa dibawa melalui lintas komoditas pertanian, baik itu hewan maupun tumbuhan. Jadi kita ada beberapa media pembawa yang kita musnahkan tadi, seperti ayam, terus dan hasil olahannya, telur, juga ada daging sapi, diserta olahannya, ada juga dari bawang, bawang, terus ada buah-buahan, sayur-sayuran, ada beberapa batang dipit, serta dari ada tanaman bunga nomor 16 tahun 1992, serta peraturan pemerintah tahun 2000 nomor 82 tentang karantina hewan, dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan, sehingga kita lakukan penahanan dan kita berikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi, maka media pembawa tersebut kita lakukan pemerintah. Berapa nilainya? Jika dirubiahkan, kalau dirubiahkan mungkin sekitar 22. 20 juta, itemnya berapa? Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan, ini pembawaan WN apa? Ada WNI, ada WNI, ada WNI.